Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e-sport bareng Ustadz Alhamdulillah Aduh Masya Allah ini masih seger-seger Berarti puasanya masih kuat Luar biasa sekali Mudah-mudahan sampai maghrib pun masih kuat ya Amin Berbicara soal puasa ini ada satu sifat yang paling disuka Yaitu tawadu Apa itu tawadu? Berserah diri atau merendah? Di sini merendah bukan berarti kita merendahkan diri bukan Merendah untuk tidak menyombong Merendah di sini tidak untuk merendahkan orang lain Tapi merendahkan diri sendiri supaya kita tidak ada kesan sombong dalam diri kita Kenapa? Karena secuil saja ada sifat sombong dalam diri kita Itu hukumannya berat Bahkan dikatakan setitik saja sombong dalam hati kita Raka balasannya Maka bahayanya sombong seperti itu Jadi ketika kita bahas soal sombong ini Ada satu makhluk yang mungkin kalian sudah tahu Satu makhluk yang ketika dia bilang Aku lebih baik daripada dia Lalu hukumannya adalah diusir dari surga Siapa namanya? Ya betul Azazil Betul Jadi namanya dulu Azazil Ketika dia sombong lalu berkata Aku lebih baik daripada dia Lalu diusir oleh Allah SWT Turun ke neraka lalu berubah wujud Jadilah iblis Kurang lebih seperti itu Salah satu Itu cerita pendeknya Kalau diceritakan panjang ini gak kelar-kelar episode-nya ya Salah satunya seperti itu Maka kita diajarkan untuk bertawadu Jangan sampai sifat sombong keluar dari diri kita Namanya manusia sombong Ya gimana? Sulit untuk dilawan Contohnya ada orang nih Wah ya elah dia malah Gak pernah sholat, gak pernah ibadah Terus kita merasa diri kita lebih baik Nah tenang aja gue mah sholat lima waktu ini Bahkan sholat bosunah ditambahin Sholat witir, rohatib semuanya Ah elah dia mah Ternyata di akhir hayat Orang tersebut dapat hidayah Kita pun dapat hidayah Yang tadinya dia ahli masyad Jadi ahli ibadah Kita yang tadinya ahli ibadah Dapat satu ujian Kagak pernah sholat Kita meninggalkan Sebenarnya orang yang gak pernah sholat Yang dulu kecil ibadah rajin Itu ada ujiannya Contoh nih ada orang waktu kecil sholat lima waktu Terus dia meremehkan Maghrib Ah biarin lah Maghrib waktunya pendek Dia meremehkan Akhirnya gak sholat isa Udah gitu ah Gak sholat isa Besoknya lagi Gak sholat subuh Gak sholat isa Besoknya lagi Gak sholat subuh Gak sholat juhur Gak sholat isa Besoknya lagi Gak sholat subuh Gak sholat asar Wah terus Sampai semua sholat Dia lalaikan Nah ini salah satunya nih Karena dia meremehkan Makanya kan tidak boleh Kita ada sifat sombong Ketika kita sudah sombong Dan merasa orang lain itu rendah Bisa berbalik posisinya Apalagi dalam keduniaan Contoh nih Itu tadi dalam sisi agama Kalau dalam keduniaan Misal Ya miskin amat ya Kemana-mana jalan kaki Allah alam Gak ada yang tahu Suatu ketika Allah naikkan derajat orang tersebut Yang tadinya gak mampu beli motor Gak mampu beli mobil Allah naikkan derajatnya Entah dari mana datangnya Raja kita terduga-duga Akhirnya Allah kabulkan semua permintaannya Kedunianya naik Sedangkan kita yang tadinya Punya mobil Punya ini Punya itu Entah bagaimana caranya Tiba-tiba bisa bangkut Entah bisa Kebakaran Dan lain-lain Kita mulai dari no Makanya sifat sombong ini Harus dihilangkan Makanya disini Kita belajar sifat tawadu Berserah diri Merendah diri Ya jangan pernah meremehkan Orang lain Sudah kita meremehkan Orang lain Pakai menghina Masya Allah Doa Orang yang terzolimi Itu makbul Tidak ada penghalang itu Seandainya dia berdoa Dan Sakit hatinya itu Tertuju kepada Anda Oh Allah Tidak tahu Misalnya dia berdoa yang buruk Takutnya nanti Sampai kepada kita Nah untuk Tawadu ini Barangkali ada yang mau dipertanyakan Setelah tadi mau nanya Assalamualaikum Bi Saya mau nanya Gimana sih caranya kita Agar tetap tawadu Ketika dapat win streak Berkali-kali Soalnya saya tuh Ngerasa Kalau itu tuh achievement gitu Bi Jadi saya harus bikin status Di Whatsapp Biar teman-teman saya lihat Terus saya diajak gitu Oke sebelumnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Masya Allah Ini umum sekali ya pertanyaannya Betul Kadang apapun Prestasi kita Pencapaian kita Banyak sekali orang yang Memamerkan Sombong nih Tergantung orang menilainya Ada yang kita memamerkan Dalam arti kata Wujud kebanggaan kita Tapi orang lain Orang lain akan menilai Wah ini sombong Oh ini sombong Wah belagu banget Blah-blah dan lain-lain Takutnya ketika sifat iri Dari orang lain muncul Takutnya nanti Ada air Tidak kelihatan Tapi berdampak pada kita Wah tadinya win streak Full Wah win 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 Oh kesini defeat Bisa jadi ada doa orang Yang tersakiti disitu Bisa jadi Makanya kan ketika kita Memamerkan sesuatu Entah kita punya mobil Kita punya motor Hati-hati Ketika kita taruh di status Seandainya ada satu orang Yang gak seneng Ini yang berbahaya Kita pamer nih mobil Semua-semua Wah kita taruh di status WA Ada tetangga yang gak seneng Bahkan kita punya mobil Semisal Kita pamerin di WA Ya kan ternyata Tetangga kita Ya sampai makan pun gak bisa Tercukupi Sebenarnya ketika ada yang Saudara kita Tetangga kita Kelaperan Kita mampu beli makanan Kita bertanggung jawab disitu Yang ditakutkan adalah Yang ditakutkan adalah ketika kita sombong Pajang apapun ini Sekarang kan kita jaman media sosial Dikit-dikit pajang story Dikit-dikit pajang WA dan lain-lain Maka seandainya ada yang tersakiti Bisa jadi nanti hilang punya kita Nah makanya pentingnya bertawadu Akhirnya ketika tadi kita sombong Itu tadi orang mendoakan kita yang buruk-buru Ya belabu banget Punya mobil Kita kelaparan Kagak ada ngasih ke kita Nah ini dia Takutnya seperti itu Banyak yang sudah kejadian Apalagi kita sampai mengolok-olok Ya pada gak mampu kan beli mobil Kita bikin story-nya seperti itu Itu terkesan merendahkan Nah jangan sampai kita seperti itu Ya mudah-mudahan kita tetap bertawadu Dan bertawakal Apalagi ini di bulan Ramadan Waktunya kita merendah diri Puasa gak usah diomongin Alhamdulillah puasa kita hari ini lancar Padahal bisa habis makan Itu gak boleh Bohong Oke mungkin dari tawadu ini Ada yang mau dipertanyakan Cukup ya Masya Allah Ya waktu juga yang memisahkan kita Apabila ada benar datangnya dari Allah Kalau salah datangnya dari saya Kita tutup dengan kifarat Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdika Ashadu ala ilanta astagfirullah Wa atibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih